Hari ini, 163 tahun yang lalu, Bapak Pramuka Dunia Badan Powell dilahirkan. Pada tanggal 22 Februari 1857, dia memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Badan Powell, disebut juga Sir Robert Badan Powell. Setelah itu juga menjadi co-vendor dari Groguese pada 1910, selanjutnya dikenal dengan nama Girl Scout. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerjasama di bawah satu pemimpin. Dia memberikan pahargaan atau pengakuan khusus bagi mereka yang berhasil. Mereka diberi rencana kemahiran khusus dan itu mirip sekali dengan rencana Pramuka Universal yang berkembang hingga sekarang. Setelah di India, dia juga ditugaskan ke Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Setelah perang, Badan Powell mengelola Age to Scouting untuk anggota muda. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dan membawa mereka berkemah di Pulau Brown Sea. Dilepas Pantai Dorset, itu adalah awal dari gerakan kepaduan. Scouting for Boys didirikan pada tahun berikutnya, 1908. Badan Powell membuat buku paduan gerakan kepaduan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Badan Powell pensiun dari tentara pada tahun 1910 dan mencurahkan seluruh waktunya untuk Pramuka. Dia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepaduan. Jambore pertama dilaksanakan di London pada tahun 1920. Di sana dia diakui sebagai bapak pramuka dunia. Badan Powell menghabiskan tahun terakhirnya di Kenya. Setelah kesehatannya menurun, dia meninggal pada 8 Januari 1941. Terima kasih semua. Budi Waseso menjelaskan bahwa Sid Parnas merupakan kesempatan adik-adik diwan kerja untuk melakukan evaluasi program kerja tahun lalu dan menyampaikan rencana kerja tahun ini. Tema Sid Parnas 2022 adalah Tumbuh, Berkarya, Bermakna. Dan ada tiga agenda pokok Sid Parnas. Hasil Sid Parnas akan dipaparkan pada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka yang akan dilaksanakan pada tanggal Maret 2022. Yang akan dilaksanakan pada Maret 2022. Sid Parnas yang diselenggarakan oleh DKN ini diikuti oleh 29 peruntilan DKD seluruh Indonesia dan 39 orang secara daring. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Rahal dari TV Pramuka, Melaporkan. Terima kasih.